Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan Tapi bermakna Karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan Tidak ada ceritanya Filosofi agama itu berat Karena Semua ulama berpendapat Akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran Saya pernah ditanya Seorang doktor dia tanya gini Apa Zina itu kan enak Kenapa haram Lalu gak enaknya zina di mana Terus dia saat tantang Andaikan zina wajib kamu bingung Kok bisa Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa Ya udah bisa Akhirnya dia mikir Kalau wajib malah bingung Harus mengumpulkan uang untuk murder Dan kalau dia senang seseorang gak harus kesampe Ya kan Kalau kamu senang seseorang Kan gak mesti dia senang kamu Kan repot kan Kalau senang gak mesti dia senang kamu Atau gak senang maunya dibayarkan repot Mendingan diharamkan Kalau gak usah kan enak malah Setidur di kamar Happy Santai Syukur-syukur itu terganti oleh Sujud oleh munajat Oleh Kesenangan-kesenangan yang releh Releji Misalnya maling diharamkan ya enak Kalau kita boleh maling Malah digubuki orang Malah repot Barokannya diharamkan Dapat pahala Dibukin Orang gitu Sama Jadi perlu membuat Argumentasi agama itu penting Selama ini ada Kesolehan-kesolehan amatir Itu yang sangat kritik Setiap saat itu Kesolehan apa Amatir Misalnya gini Kadang-kadang orang ngelohin Islam itu repot Mau kebar gak boleh Mau Bebas ya boleh Nanti kan boleh semua kan enak Pertanyaannya adalah Ketika boleh semua Apakah lembaga maksiat ini Tidak ada aturan Kan tetap ada Aturan Boleh maka kalau bayar Itu aturan gak Aturan Kalau yang cantik Mahal Kan aturan Kalau Apa Homer atau Arak yang enak Mahal Kan aturan Artinya gini Di tempat yang Maksiat pun banyak apa Aturan Kenapa aturan Di tempat maksiat Kamu anggap Kebebasan Sementara agama ngatur Kamu anggap Pengekangan Ini namanya Soleh amatir Soleh amatir Soleh amatir Itu yang latihan Soleh Tapi kalau solehnya Sudah lama Kayak saya ini Masuk soleh sudah lama Tidak tahu saya Tadi gue sebab syukur Yang gak seneng Namanya Akan komentari Hujud Ya sudah lah Itu biasa Manusia Seperti Seperti Sampai merengut Yang seneng Akan bilang Pemikir serius Yang gak seneng Mau kok merengut Orang hita itu Yang seneng Bila Wah itu sibuk Yang gak seneng Bila Minta itu Jadi itu kan Enggak usah dipikir Komentar orang itu Sudah usah dipikir Jadi ini penting Saya utarakan Sehingga Saya berpikir Terutama untuk zaman akhir Seorang lagi Terutama untuk zaman akhir Saya buktikan Sekian ayat Sebenarnya saya hafal koran Tapi ini tak bawa korannya Supaya nanti Kamu bisa nyari ayatnya Syukur-syukur Kamu bisa nyanyi Saya hafal koran Bagus Kalau enggak Ya Kacau Sekarang banyak Orang bantah Orang hafal koran Dia sendiri gak hafal Saya sering di Jogja Gue saya mau Tanya tafsir Sama jeningan Karena tafsir kemenang Ada kesalahan Sekian dua ribu Hitung Tak tanya Kamu hafal koran Aduh repot ini pada saya Ini kayak Thyssen Tiju sama Enesfical Kalau kelasnya gak sama Mati Karena Bukan Bukan karena ini Keampuan Tapi proporsional Proporsional Saya Cerita yang ringan-ringan Sebagaimana Sanat saya Dari guru-guru saya Rasulillah Agama itu Dimulai dari Kesenangan Happy Farah Kalau dalam bahasa Arab Al-Farah Ayatnya jelas Kulbi Fadlillah Wabirrohmati 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 Ipat Muhammad Dengan fadl Allah Nugrah Allah Dan rahmatnya Kemudian dengan itu Kamu harus senang Sehingga dengan senang Kepada Allah dan Rasul Itu nikmatnya Masya Allah Andakan senang Itu bisa ditakar Orang yang sedang Tahajut Menangisi dosanya Plus menangisi nasibnya Kalau di perantuan Itu senangnya Sama orang yang sedang Dugem Itu mesti kalah Mesti senang Yang sedang Tahajut Karena Orang-orang Maksiyah itu Orang-orang susah Kalau tidak susah Gimana Setelah itu Semua ditanya Senangnya di mana Tidak tahu Dia mabuk Sementara senang kamu Ingat betul Di malam saya Nangisi dosa Nangisi nasib saya Kemudian tenang Karena kembali ke Allah Kembali ke Rasul Itu luar biasa Senangnya Tapi masalahnya sekarang Ibadah itu Kayak ancaman Kalau ada Manisnya iman Yaitu Pasti tidak Sarat sahnya Orang soleh Itu harus Nganggu hidup Hidup itu Hanya sehari Hanya apa Beramallah Untuk akhiratmu Seakan-akan Besok Mati Coba kamu yang Diperantuan Bayangkan Maksiat sampai 60 tahun ke depan Kan berat Sampai seminggu Saja kira-kira berat Tapi kalau bayangkan Saya tidak akan Maksiat semalam ini Karena besok saya Mati Sukses Besok berpikir Gitu lagi Saya tidak akan Maksiatkan Hanya sehari Ternyata Besok hidup lagi Berpikir gitu lagi Tahu-tahu Mati betulan Setelah 60 tahun Jadi Itu Apa ya Satu konsep Dari Rasulullah Supaya orang itu Meninggalkan Maksiat itu ringan Karena bayangannya Hidup hanya Coba yang ahli Maksiat itu Diberitahu Besok kamu mati Kira-kira malamnya Maksiat Kamu masih Yatu Karena bayangkan Hidup masih lama Makanya kata Quran Wahai orang-orang Yang beriman Alam Yaini Lillazina Amanu Antak Syakulubuhum Lidzik Lillahu Waman Zalhamin Alham Orang-orang iman Sudah saatnya khusyuk Kamu jangan Seperti orang-orang dulu Orang-orang dulu Orang itu menjadi Wangkot Menjadi keras hatinya Karena merasa Hidupnya itu panjang Ini penting Ini konsep-konsep Yang ada di hadis Sokhai Jadi tidak perlu Kamu soal ini Sokhai Tak pastikan Sokhai Saya ini baca Hadis lama sekali Jadi yang nyoal Harus imbang Kalau tidak Kayak Thesen dengan Elies Vikal Supaya clear Supaya jelas Saya sering ketemu Para pemikir di Jogja Dan berkali-kali Saya bilang Harusnya diskusi itu Imbang Ini bukan karena Kangkuhan Tapi karena proper Awal maksiat Itu dimulai Karena tidak senang Tidak senang Tercari kesenangan Dan pilihannya Maksiat Coba kalau Kesenangan itu Ada pada toat Itu luar biasa Sampai Rasulullah Menggambarkan Ketoatan yang baik Itu Ada hadis Yang mungkin Kalau orang Jogja Orang Solo itu Tidak siap Karena tidak priyai Nabi pernah ngertikan Kamu ngelohni Istri kamu itu Ya sodak Sohbat Dia tanya Yang benar saja Ya Rasulullah Masa urusan seks Urusan biologis Kemudian Dia dapat apa Pahala Nabi Nyaapnya ringan saja Kalau yang digauli Itu istri orang Atau yang tidak Zawjahnya Tidak istrinya Apa dia tidak dosa Ya dosa Ya Rasulullah Begitulah Kalau dia Kalau salah letak haram Kalau tepat sasaran Ya halal Segampang itu Ibadah Jadi Mengumpulin istri Ibadah Nimang anak Ibadah Ngaji begini Ibadah Maksudnya tidak paham Tidak ada sarannya Paham Yang menyenangkan Dalam Islam Ngaji itu Tidak harus Paham Yang penting datang Pura-pura paham Selesai Bahkan saya pernah Dibully oleh Santri Agak kurang ajar Santri itu Santri tua-tua Itu Kes Jangan sama saya Nanti di surganya Kenapa Karena kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu Orang yang Mengambah jalan Mencari jalan Berjuang Berjuang sekolah Nyari ilmu Nyari Yaltamisu Itu maknanya Nyari Iltimas Maka orang yang Mencari ilmu itu Sallallahu Lahu Torikon Jangan Akan dimudahkan Jalan Itu yang nyari Kalau sudah ketemu Kayak jenengan Tidak masuk Hadis itu Makanya Bersenang lah Yang sedang nyari Tapi belum ketemu Karena hadis itu Untuk yang masih Nyari Itu pasti Sampai Tidak saya Wah saya mikir Wah ini nyari Hadis apa Yang bilang saya Karena hadis ini Tidak miah saya Tidak miah yang sudah Ketemu Yang namanya Nyari kan belum Ketemu Maka bergembira Yang nyari ilmu Udah alemah lu Karena Saratnya Ya kan Siapa yang Berjalan Atau menempuh Satu perjalanan Mencari Dimana-mana Mencari itu Sudah ketemu Belum 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 Berarti Masuk hadis itu Tidak Alhamdulillah Karena Kiainya Sudah ketemu Maka Bergembira Lanjutnya Saat Tidak Paham Makanya Kalau mau Paham Jangan Jangan Paham Karena Saya ini Kebetulan Memang Peneliti Hadis Dan saya Banyak Menghafal Hadis Karena saya Suka Dengan Kalimat-kalimat Jamiah Kalimat-kalimat Yang Komplit Dari Rasulullah Sehingga Ngapalkan Hadis saya Itu Banyak Dan Imbang Imbang Itu Balans Dalam Masa Intlek Saya Termasuk Mengapalkan Hadis Sebagian Riwayat Ini hadis Tandingan Jadi Yang Tandingan Tidak Hanya 01-02 Hadis Tidak Tandingan Tidak 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 Orang Alim Itu Akan Dimintakan Ampun Oleh Penduduk Langit Jadi Semua Malikat Jibril Dan Mikail Semoga Termasuk Israel Itu Memintakan Maaf Untuk Orang Alim Tidak Yang Belum Alim Itu Kamu Masuk Hadis Keren Mana Wah Sama Keren Saya Masuk Surga Yang Jangan Nanti Masuk Ya Sudah Gak Usah Geger Ketemu Disana Jadi Ini penting Nah Sekarang Problem Islam Sekarang Adalah Yang Garis Keras Pakai Hadis Hadis Garis Keras Untuk Mengadili Yang Garis Lunak Yang Garis Lunak Pakai Hadis Hadis Kelompok Garis Keras Tidak Fair Tidak Fairnya Adalah Islam Itu Kahfah Kahfah Konsepnya Komplik Tidak Boleh Separuh Separuh Saya Punya Sedikit Ini Yang Agak Serius Tapi Tidak Usah Masukkan Hati Nanti Kagan Protes Tidak Bagus Israel Begini Abu Bakar Asyidik Itu Terkenal Layinal Janir Mutawati Layinal Janir Sahal Sahal Akhlak Menyalayin Orang Yang Sopan Sekali Santon Sekali Santon Sopan Simpatik Sangat Sangat Simpatik Namanya Abu Bakar Apa Siddah Tapi ketika Beliau sudah Iman Beliau Iman Tentu 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 Tidak Tidak Salah Kira Sani Snen Atau Salis Sarobiah Atau Berapa Karena Kalau Dalam Sejarah Awal Luman Aman Itu Sebetulnya Khotija Awal Luman Aman Mutlakan Sebetulnya Khotija Awal Luman Aman Mutlakan Bisa Siddhina Ali Dan Awal Luman Aman Mutlakan Bisa Abu Bakar Siddiq Saya Sedikit Cerita Supaya Tidak Gaduh Nginjil Namanya Warokoh Bin Nawfal Itu Sudah Tahu Kalau Nabi Akhir Zaman Muhammad Sehingga Dia Dia Memerintahkan Hulamnya Namanya Meisaroh Meisaroh Nama cowok Nama lelaki Ini perlu Dicatet Nanti Kalau Kamu Tahu Meisaroh Menemani Nabi Dalam Perjalanan Terus Kamu Tirwah Cari Meisaroh 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 Itu Nama Lelaki Meisaroh Itu Nama Orang Arab Memang lucu Biasa Nama lelaki Pake Mu'anas Kalau Dalam Mas Meisaroh Ini Bahasa Gontor Kalau Bahasa Arab Biasa Meisaroh Lelaki Tolha Lelaki Hamzah Lelaki Jadi Biasa Kalau Bahasa Jawa Kan Sholeh Dan Shalikah Muslimin Dan Muslimat Bahasa Bahasa Itu Agak Agak Harus Tapi Tahunya Baru Gitu Sudah Bagus Besar Nengkelas Akhirnya Meisaroh Disuruh Khotijah Khusus Untuk Neliti Muhammad Dulu Masih Jangkar Karena Belum Rasul Setelah Diteliti Di perjalanan Kesam Ikuti Dagam Semua Kajaiban Dan Alamat Tunubuah Itu Ada Semua Termasuk Setiap Perjalanan Yang terik Itu Mata Hari Pas Mendung Mengayami Nabi Saya Termasuk Orang Yang Ditekdir Pernah Di Pohon Tua Yang Dulu Jadi Alamat Mugluah Di Jerigo Itu Ada Pohon Tertua Di Dunia Pas Disitu Malah Ada Film Dokumenter Kristen Pas Itu Karena Pohon Itu Semua Nabi Pernas duduk Disitu Terwaksud Nabi Isha Dan Nabi Muhammad Salah Wali Dan Itu Para Pendeta Tahu Tahu Reaksi Pohon Jadi Kalau duduk Kalau Sampai Yang duduk Pohon Enggak Reaksi Biasa Tapi Kalau Nabi Yang duduk Itu Akan Direaksi Misalnya Nabi Duduk Di Barat Kemudian Matahari Teriknya Dari Barat Pohon Itu Akan Pindah Ke Barat Supaya Gesen Sehingga Rohib Bu Kairah Itu Tahu Ini Ini Calon Nabi Sesuai Definisi Atau Kriteria Singkat Cerita Setelah Meshara Lapor Sekian Alamat Nabi Diceritakan Khotija Terus Nabi Ketika Umur 25 Dia Memantapkan Diri Untuk Nekah Sama Orang Bernama Muhammad Tapi Khotija Mulai Agak Kecewa Kok Tidak Jadi Nabi Biasa Biasa Saja Tetap Dagang Saja Nabi Tetap Dagang Hanya Tentu Tetap Punya Sifat Amanat Kredibilitas Dijaga Semuanya Terjaga Tapi Tidak Ada Alamat Nabi Yang Ekstrim Yang Ketika Khotija Mulai Makan Ini Kapan Jadi Pas Umur 40 Itu Nabi Ngalami Yatahannas 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 Dalam Sohaya Muslim Disebutkan Faka Yatahannas 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 Dikatakan Tahannas Adalah Menyembah Allah Digua Menyepi Kemudian Beberapa Hari Terus Di hadis Itu Juga Diterangkan Yatahannas Yatahannas Perlu Dicatat Dulu Tirakatnya Nabi Itu Ya Bahwa Bekal Bukan Terus Kelaparan Tiga Hari Nanti Fatah Murgana Jadi Ini Perlu Dicatat Kadang Banyak Orang Tirakat Tidak Makan 40 Hari Tidak Makan Tiga Hari Itu Malah Bahaya Karena Yang Dikatakan Nur Atau Apa Ternyata Fatah Murgana Karena Lama Maka Jadi Menurut Dicatat Di hadis Itu Jelas Ada Kalimat Ya Nabi Di atas Tidak Kalau Itu Makanya Orang Kelaparan Ya Tapi Bagus Saking Ngurupannya Sama Kiai Makanya Banyak Apa Ngetes Kiai Kalau Banyak Kiai Motif Nggak Tau Tapi Husnudlan Wajib Panitia Tenang Saja Kiai Itu Wajib Husnudlan Baca Ini Mohamad Nabi Itu Sehingga Ini Penting Sekali Karena Jarang Orang Mengungkapkan Ini Kenapa Jarang Mengungkapkan Kemungkinan Satu Tidak Tau Dua Karena Kadang Kiai Itu Manusia Ustadz Juga Manusia Kadang Kadang Dengan Tanda Kutip Itu Pecundang Dia Ngomong Yang Dicintai Pasar Itu Yang Sesalkan Betul Tidak Ngomong Yang Dibutuhkan Dalam Hazan Hays Itu Sata Cewa Betul Dan Semoga Mereka Tutup Tidak Boleh Seperti Coba Kita Ini Islam Mulai Kecil Punya Kiai Mulai Kecil Kadang Kadang Tidak Pinter Karena Ayatnya Itu Terus Sama Ubu Sebelah Misalnya Dalil Ayat Ini Terus Gitu Saja Kalau Orang Sunat Diceritain Nabi Ibrahim Sunat 80 Tahun Itu Pakai Palu Pakai Kodum 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 Langganan Kalau Ada Orang Mati Mesti Kulun Nafsin Kalau Ada Orang Nekah Mesti Faman Roh Bansun Nati Jadi Umat Ilmunya Tidak Tambah Siapa Saja Nekah Ya Itu Yang Mati Itu Kulun Nafsin Karena Pasarnya Seperti Itu Sekali Kali Ada Orang Mati Itu Bilang Ayo Pesta Karena Orang Dolem Ini Sudah Mati Ngurangi Beban Bumi Ngurangi Beban Apa Syukurilah Kematian Orang Fas Gini Itu Tidak Disangoni Sampai Sudah Disangoni Dibenci Keluarkannya Ya Daripada Gitu Yang Umum Saja Kulun Nafsin Kematian Adalah Cukup Mati Sebagai Nase Ikut Pasaran Saja Karena Itu Yang Menghasilkan Pasar Tapi Resikonya Itu Ilmu Tidak Tambah Ini Kritikan Saya Semoga Ini Membantu Supaya Ustad Ustad Itu Kalau Ngaji Itu Mikir Yang Dibutukan Umat Jangan Jangan Permintaan Pasar Itu Dibutukan Saya Datang Kesini Juga Bukan Karena Undangan Saya Yang Bila Saya Tampak Di Undangan Datang Ke Korea Karena Saya Ingin Sujud Di Bumi Atex Supaya Nanti Keren Keren Betul Sujud Di Bumi Wah Pol Keren Kalau Sujud Di Mekah Medina Di Indonesia Itu Kan Wajar Ini Sujud Di Bumi Jadi Kalau Kamu Ditanya Saksinya Siapa Kalau Kamu Sholat Di Guanjo Yang Seru Yang Gege Guanjo Siapa lagi Itu Malaikat Apa Itu Parah Lagi Kalau Ditanya Sujud Di Kamar Mandi Karena Kalau Pas Kerja Berapa 5 Menit Itu Pura Pura Di Kamar Mandi Keren Enggak Jadi Padahal Bumi Itu Akan Bersaksi Yang Dipakai Tempat Sujud Itu Paling Keren Mesti Yang Kore Apalagi Yang Pas Kerja Kalau Di Sini Kan Mejit Mas Normal Kalau Pas Kerja Di Kapan Mandi Jangan Yang Priyai Yang Itu Yang Enggak Priyai Di Gudang Gimana Sampai Mesin 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 Saks Saksinya Saksinya Ubuta Yang Jelas Jangan Kerja Di Pabrik Salib Saksinya Apa Kerjanya Bikin Apa Pas Waktu Sholat Sholat Saksinya Apa Itu Bisa Berhadap Hadapan Saksinya Banyak Disaksikan Begini Ini Interview Saja Tapi Betul Jadi Kemudian Khotija Kembali Khotija Rasulullah Itu Tidak Bisa Baca Akhirnya Ditekdir Bisa Saya Mengatakan Bukan Karena Belajar Ditekdir Bisa Karena Sarat Nabi Terus Ummi Ummi Itu Keibuan Tapi Nabi Itu Uniknya Begini Justru Beliau Ngira Itu Malah Pulang Itu Yardufufu Adu Dia Gemet Terang Nangis Pulang Yardufu Adu Nangis Terus Bilang Khotija Zem Milu Nizam Ini Coba Kalau Dalam Bahasa Arab Boleh Khitab Sama Perempuan Itu Pake Yaman Nasa Mu Khotoba Atau Pake Mudakar Gho'ib Al Mudakar Mu Khotob Jama Tapi Niatnya Ahli Jadi Kalau Orang Arab Bilang Normalnya Kalau Perempuan Zem Milini Karena Khitab Satu Yaitu Khotija Nama Ahlun Nama Keluarga Sehingga Dalam Bahasa Arab Boleh Zem Milu Pakai Khitab Jamak Mudakar Khotija Terus Dikemulin Dimana-mana Namanya Ketakutan Itu Dikemulin Dan Dimana-mana Kalau ketakutan Cari istri Yang bayang Di perantuan Kalau Ketakutan Gak usah Banyak Menyinggung Orang Pokoknya Seperti itu Senang manusia Apapun Kalau ketakutan Cari istri Jangan Bahasakan Cari perempuan Cari istri Garisnya Jelas Kalau ketakutan Cari apa Istri Cari istri Cari perempuan Istri Alhamdulillah Bagi yang punya Akhirnya Dikemulin Sama Khotija Ada apa Oh Saya tadi ketemu Malakul Mauti Gini-gini Khotija Senangnya Bukan main Ini yang saya tunggu Hampir saja Saya putus asa Takut Kamu gak jadi Nabi Terus Tanya Khotija Lalu Sifatnya Orang tadi Kayak apa Oh Gini-gini Gini-gini Oh Ya Besok ikut saya Dijatangkan ke Warokah Bin Nawfal Dalam Bukhari Disebutkan Warokah Bin Nawfal Itu Penginjil Dia menerjemah Injil dari Bahasa Ibrani Menjadi bahasa apa Ketika Rasulullah Ditanya Apa yang kamu lihat Nabi ceritanya Kata Warokah Bin Nawfal Bahasa Ibrani Bahasa lainnya Malak itu Namus Namus Uniknya Itu tahun Awal Nubuwa Ya Tahun Awal Apa Itu Uniknya Warokah Itu bilang Begini Bilang Begini Ini Warokah Bin Nawfal Bilang Begini Doakan Saya ini Masih hidup Ketika Kaum Kamu Musir Kamu Kagetnya Bukan main Rasulullah Karena Rasulullah Itu Figur yang menarik Yang simpatik Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Yasum Tokoh yang sangat Dihormati Beliau Tidak punya Kasus Beliau Orang yang Dibenci Beliau Orang yang Sangat menarik Kenapa Harus Ngalami Di Usir Maka Rasulullah Tanya Awam Riji Masa Betul Masa Mau Mengusir Saya Tapi Siapa Warokah tetap Bila Doakan Semoga Saya ini Masih kuat Ketika Engkau Diusir Kaum Ini sekalian Latihan Bahasa Arab Karena Sama Latihan Bikin Mesin Saja Ambil Alat Bahasa Arab Bahasa Korea Akhirnya Kata Warokah Bin Nawfal Tidak ada Orang yang Alami Seperti Kamu Kecuali Pasti Akan Diusir Kemudian Warokah Tidak lama Kemudian Meninggal Yang penting Dari ini Semua Apa Warokah Itu Membaca Kriteria Para Nabi Pas Sekali Dan Akhirnya Tahun 13 Nubu Rasulullah Mengalami Diusir Kan Beliau Hijrah Itu 13 Tahun Dari Nubu Wah Kira-kira Umur 53 Berapa Tapi Warokah Sudah Mengatakan Itu Di Tahun Pertama Rasulullah Menjadi Nabi Karena Definisi Nabi Harus Cuma Diusir Maka Kalau Sampai Ngalami Diusir Oleh Nasib Itu Ya Cuma Itu Alamat Terlantar Karena Yang Nabi Sudah Ditutup Tidak Ada Peluang Lagi Jadi Terlantar 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 Khotijah Itu Masih Tidak Terima Padahal Beliau Sudah Mendapat Sekian Alamat Tadi Tidil Hulhum Amat Tidil Sahab E Padahal Sekian Alamat Tes Nabi Sudah Lulus Rasul Tadi Mesara Menyaksikan Dinaungi Mendung Tadi Khotijah Itu Masih Dengan Tanda Kutip Masih Agak Beli Masih Cari Definisi Yang Ini Agak 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 Absur Kata Khotijah Gini Ya Muhammad Rasulullah Kalau kamu Kedatangan Teman kamu Itu Kalau bilang Sofi Buka Nanti Cerita Ke saya Ya Nabi Nabi Itu Tugu Tidak Ngerti Kalau Itu Suatu Saat Jibril Datang Rasulullah Ini Malak Ini Jibril Ini Teman Saya Datang Nabi Kadang Islahkan Jibril Temannya Ini Teman Saya Datang Oh Ya Terus Khotijah Dekat Rasulullah Pas Rasulullah Agak Di Pangku Manjang Sebagian Aurat Khotijah Itu Dibuka Sama Tidak Bukan Kelihatan Apanya Tukuh Ya Kira-kira Pupunya Sajalah Yang Lebih Mudah Tidak Lebih Dari Itu Jangan Macem Macem Akhirnya Terus Ditanya Khotijah Tanya Teman Masih Tidak Lari Khotijah Ditutup Lagi Khotijah Tidak 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 Lagi Sekarang Temanmu Dimana Oh Sekarang Datang Lagi Oh Nabi Diambungi Ini Yang Satu Tidak Itu Malikat Betul Bukan Setan Karena Kalau Setan Tawa Kamu Tau Artinya Apa Tidak Khotija tambah mantap. Jadi Nabi di tes itu ada tahu ya lugu saja. Temanmu masih lari. Setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya, iya, sekarang ada lagi. Wah ya Nabi, betul. Abshir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Kalau ada orang, senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi, melihat awal dialek ke Nabihan itu hanya dengan Khotija, karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khotija. Bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Syedina Ali, teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kita berjanji itu maulid. Itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa. kitab akademik sebetulnya. Bukan kitab mantra. Kitab akademik. Beliau kalau menghentikan itu, awaluman amanah rizal Abu Bakar. Waminan Nisa Khotija. Waminan Syibyan Ali. Waminan Mawali Zed. Supaya semua kelompok terwakili. Semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awaluman amanah khotija itu merengut. Yang benar aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khotija kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amanah minar rizal Abu Bakar. Waminan Nisa Khotija. Waminan Syibyan Ali. Waminan Mawali Zed. Zed Fiharisa. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua. Rizal lelaki tua. Lelaki berumur. Itu Abu Bakar. Dari perempuan. Khotija. Dari anak kecil. Ali. Dari Mawali. Buddha dimerdekaan. Jadi itu sudah coro bahasa Arab itu takbir. Takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti gini lah. Pendiri Mejid Asyur Otomstakim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebetulnya yang pertama. Tapi kan ide tak belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi kondasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagilah supaya agak sensitif kita ini harus minta tanamuan. Mau gak mau kan kita harus ngomong. Awaluman banah hati al-masjid si'ah. Tapi dulu belum ada ya. Banah ide. Wa'awaluman misalnya pembalatan batu pertama waktu Al-Hijjara awalan ini. Wa'awaluman jadi imam ya. Yang umuh hati al-masjid filjim'ah. Ini. Lain sampelan. Wa'awaluman ngeramain ini Bu Mejid. Sudah gak apa-apa. Cementerian awaluman gak apa-apa. Masuk kategori awal. Nah ini penting satra. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layin al-janep orang yang sopan. Dan itu bagus. Tentu sopan itu bagus. Layin al-janep bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughi, Rohwail bin. Semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir. Tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung. Termasuk akhirnya ada yang mati syahid. Awalus syahidin fil-islam yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Amarnya siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak kuyang. Karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati. Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngerti kan. Sobran ala Yasir innamuidakum al-janna. Sudah kamu sabar. Kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa. Tapi Bilal akhirnya aman. Karena menangi. Diselamatkan Abu Bakar. Bahkan menangi Futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa apa? Betul. Saya pernah diharap ke makam Bilal. Akhirnya apa? Ini kalau gini terus yang islam orang-orang sopanto repot. Beliau pas jalan-jalan. Kerti Umar itu kalau ingin sarapan. Kalau ingin sarapan. Nanti ingin punya uang. Kalau ingin punya won itu. Harus tarung. Dan dia tarungnya uang. Jadi kalau tarung itu menangannya. Uangnya banyak. Barukannya kalau tarung apa? Menangannya. Gulat. Akhirnya Nabi mikir. Wah kalau yang islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopanto ini kayaknya repot. Palahasil Nabi sebut tentu. Allah mengizal islam di Umar. Ya Allah muliakan islam ini dengan Umar. Tidak tahu apa bisa digenti Aizal islam di Banser. Tidak tahu. Karena kalau Banser sopan ya aneh. Banser kok sopan. Tidak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan. Tidak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan. Mungkin ada badai santai. Mungkin. Tidak pantas-pantas. Oh. Setelah itu kan. Pas pamreps sopan. Wah Pak Jokowi tidak jadi pidato. Karena yang salaman apa? Banyak. Yang minta buku banyak. Sina cerita. Betul. Karena Nabi yang berdoa itu. Sebagian tarikh menyebut doanya Senin. Kamis sudah masuk islam. Hanya Senin selasa Arab kemis. Kalau kamu ya 30 tahun. Mungkin. Itu saja tidak mesti. Akhirnya Umar itu islam. Islamnya juga unik. Dia. Mau mencari Muhammad. Masih jangkar. Kalau manggil masih jangkar. Belum Rasulullah. Mana Muhammad? Lakat sobah. Dia sudah keluar dari agama. Agama permanen ya. Oleh kaum jahiliya. Itu agama jahiliya. Ketemu sama temannya. Apa amar? Kamu cari Muhammad. Ngapain? Mau usah bunuh. Karena dia bikin agama baru. Lakat jahabidinin muhtas. Dia membawa agama baru. Terus kata temannya. Kamu. Ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia. Ngurusin dulu adik kamu. Wah. Masa iya iya? Itu akhirnya nyari khatimah itu adiknya. Di rumah iparnya. Ketika datang di situ. Adiknya pas belajar sama suaminya. Belajar surat Tuhan. Tuhan. Ini tidak mungkin kalam manusia. Kalam seidah ini tidak akan. Tidak mungkin kalam manusia. Singkat cerita. Dia hasilnya Islam. Islam terus nyari Nabi. Nabi sedang ikhtafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk. Karena dia terkenal periman. Kata Hamzah. Ya Rasulullah kamu sembunyi. Umar saya menghadapin. Saya menghadapin Hamzah. Walaupun terus. Dia menceritakan imannya. Setelah dia iman. Apa yang dilakukan pertama? Itu marah nih. Umar Abu Jahal. Awas. Ganggu Rasulullah Muhammad. Tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu. Mengancam-gancam Nabi. Mengancam-gancam sahabat. Selesai. Karena sekarang. Gantian dihancam. Umar. Bersamaan dengan itu. Allah mengeluarkan khitab. Fas ta'bima tu'umar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam da'wah. Karena sudah punya backup-an. Backing-an bernama. Umar. Jadi sebetulnya. Yang dibutuhkan Islam itu. Ada orang yang kayak budagara. Ada orang yang kayak. Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita. Dimana. Yang penting pun niatnya baik. Diniatin sholifah. Dengan niat yang. Jangan kubu-kubunan yang tampak ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah. Abu Bakar yang menjadi wali besar. Karena akhlaknya yang seperti itulah. Yinal Janim. Ketika mau meninggal. Itu menunjuk kholifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia. Yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insofnya Abu Bakar? Karena beliau tahu. Ada sebagian kebenaran Islam yang tidak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat. Orang Solo atau orang Jogja. Yang sopan-sopan itu. Terus ada penjahat. Munggu-munggu sakit sana. Tapi sebaliknya penerima tamu. Terus orang Batak. Ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura. Tamunya lari ya. Mau apa? Artinya gini lah ya. Ya kalau ngadukin penjahat. Mungkin pas orang Madura. Kalau penerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah. Tidak usah memaksakan. Jadi hidup itu proporsional saja. Ya dicoba saja lah. Punya acara keren. Terus penerima tamunya Madura, Batak. Apalagi yang keras-keras. Medan. Buka. Nah sama. Makanya kalau buyonannya itu rumah kebakaran. Yang punya rumah itu orang Jogja kan. Apa yang berdiamantur? Untung-untung. Oh nggak pun-untung sangat. Ini dalam kebakaran. Padahal nyongsew aneh jenisnya. Terus itu lepet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh. Apa? Yang sopan itu? Kalau ada kebakaran. Yang punya rumah baru minum. Enak-enak. Itu loh kebakaran. Harus gitu. Mau tidak mau harus tidak sopan. Jadi sopan ada mautnya. Tidak sopan ada mautnya. Sehingga dalam kitab khayatu sohabah yang dikarang oleh saya Yusuf Al-Kandahlami. Yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalanya Umar Rotiopo'u'an. Beliau mengenang. Umar ditanya. Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar. Saya ini berusaha lain al-jani. Bapak-bapak. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halusnya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufasiru hadal ma'ayatil ma'olah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya. Karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini. Ini analogi yang paling gampang. Yang siapapun kalau insaf pasti faham. Pasti faham. Bukan mungkin faham tapi pasti faham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran. Itu punya olahraga dengan olahraga. Maksudnya sering maksial. Kemudian ada Pak D. Yang hil, yang gholit, yang keras. Pasti keponakannya tidak pernah ke situ. Paling dimarahin. Yang satu, Pak D yang satu atau Pak Lee yang satu. Pacarnya dihantar segitu ya tidak apa-apa. Pak Arubah sana rangkul-rangkulan di situ ya tidak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan. Iya enggak? Yang akibatnya dianggap pelenggalan. Yang keras karena tidak pernah disoani. Akhirnya juga pembiaran. Tidak pernah terbiah. Karena karena keras ini tidak pernah dia bisa menyentuh. Berproses membina ponakannya. Natizahnya sama. Sama-sama pembiaran. Iya enggak? Yang keras pembiaran karena tidak pernah sambung. Yang lunak karena dianggap pelenggalan. Pelenggalan. Jelas kan? Jelas ya? Sebegitu juga kondisi kita tidak lebih mahasiswa. Yang terlalu lunak dianggap. Kayak enggak peduli. Enggak apa-apa. Yang terlalu keras. Enggak berproses tarbi. Tarbi ya. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya. Islam itu dibawa secara mudah. Secara logis. Enggak usah berlebihan. Sudah kita ikuti ulama-ulama dulu. Dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali. Karena ayat tentang tegas ya ada. Ayat tentang lunak ya ada. Semuanya harus proper. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur. Yang hadir mungkin 10 ribu. Itu Kiai-nya itu punya pondok unggulan. Saya bilang. Meskipun beliau punya pondok unggulan. Saya sudah pamit. Nanti saya ngeritik pondok unggulan. Mohon diterima. Ya besiap. Terus saya bilang begini. Pondok unggulan itu ya baik. Tapi ya masalah. Masa orang ngaji misalnya gini. Misalnya saya bikin pondok unggulan. Sesuai yang saya terima. Sudah apal koran 10 juz. Yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana. Kalau aturannya seperti itu. Harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji. Gimana? Harus apal 10. Makanya aneh. Pabrik-pabrik aneh. Menerima yang sudah pengalaman kerja. Yang sudah pengalaman kerja ya. Tak lamar. Sudah punya pekerjaan. Di mana-mana yang nyari kerja yang belum. Anak-anak saja. Saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu. Kampus-kampus itu baik. Karena bikin standar ini SAG. Ini MA. Ini dokter. Bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus. Masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu. Lalu Mbak-Mbak kalau belajar Islam gimana? Ini barokannya Kiai-Ki yang gak punya gelar di musola. Kadang satrinya datang. Kadang dadang gak jelas lah pokoknya gitu. Tapi bagus. Siapa saja bisa belajar kapan. Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus. Mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua gak bisa. Belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan. Mau ngaji daftar bulu. Silahkan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasinya. Mata bergembira lah kayaknya musola yang tidak bersertifikasi. Itu karena konsultan Islam sing on time. Setiap saat. Ya itu barokan. Apalagi santri-santri yang goblok. Itu barokannya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya. Kelihatannya goblok. Ini manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia itu di kedalaman Kalimantan. Di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal login. Tapi dulu. Ya dia gak nyuri. Karena perasaannya orang sana ya milik olah ya dia ikut orang sana. Terus singkat cerita. Orangnya hanya kadang 20. Terus tanya. Dulu gak ada HP. Saya ini hanya 20 orang di tengah hutan. Jumatan gak? Saya bilang menurut Fekih Shafi'i gak wajib. Karena hanya 20. Dan 40. Tapi kalau luar biasa. Duhur ya gak apa-apa. Kata saya. Enggak. Kalau udah jahit duhur gak mau. Jumat-Jumat kok duhuran. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya gak apa-apa. Jumatan. Tak carikan madhab. Kata saya. Saya kan kebetulan yang mengkaji Al-Mahdari Ibu Larba. Singkat cerita begini. Nantijanya apa? Kadang kita yang pintar. Yang LC. Yang doktor. Itu dakwah kemudian Nyonseu dengan tanda kutip mendapat honot. Sementara yang goblok. Kadang itu karena gak ada tanah wakufnya. Tanahnya diwakufkan. Punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri medjid. Kadang yang pintar mendapat bisara dari wangkas medjid. Artinya boh. Interfeksi saja. Meskipun itu halal. Meskipun itu halal. Tapi kita interfeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa. Yang doktor. Dan itu adalah tanah wakufnya. Dan itu adalah tanah wakufnya. Dan itu pernah disuani orang juara MTK terus mendapat umroh. Dia bangganya bukan manis. Saya ini kiai. Saya bilang gini. Kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus urmat sama kikimu. Itu mulang Quran puluhan tahun. Tidak pernah dapat hadiah. Coba. Hafal Quran kemudian lanya. Dan dapat hadiah umroh. Itu kan. Secara bahasa agamanya. Manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musyollah-musyollah. Ngajar 10 tahun. Berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia. Tidak ada yang ngasih hadiah. Umroh. Kira-kira. Fagoilnya. Keutamanya indah. Utama mana coba. Ini minterkan orang banyak. Tanpa hadiah. Ini minter dadah kan. Lewat lomba lagi. Dapat. Umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu. Kita respekkan masalah. Tapi kalau kumau luhur salah. Karena kalau kumau luhur nanti menafikan. Keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengang. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar. Ya supaya anak-anak semangat mengapalkan. Tapi jangan lupa. Yang sedang mengajar-ngajar yang tidak jelas tadi. Yang muridnya kadang tiga. Kadang bubar. Tak tanya. Pak ya yang ngaji berapa? Sepuluh. Yang datang dua. Ya biasa gini. Kadang dua. Kadang satu. Ya seperti di sini di perantauan. Jamaahnya pasti tidak istiqomah. Tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan. Sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor dua. Nunggu pas nganggur liburan. Jadi saya mohon. Beragama itu gini atin solifah. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi. Sementeng hakku itu nului kolbin salim. Makanya kata Allah. Zaman itu ilaman at-tawoh bi kolbin salim. Yang selamat di hari masyad. Itu hanya satu. Orang yang swan Allah bi kolbin salim. Dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubulahin. Dengan insol. Ya melihat yang kunut. Ya biasa. Tak kunut biasa. Itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tak kunut itu bukan matlab Muhammadiyah. Matlabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujadid. Juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan matlabah hasim. Matlabnya imam Shafi itu dulu ya biasa. Imam Shafi itu kalau Jumatan di menceritakan Abu Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya. Lima dalam taklut. Kenapa kamu tak kunut? Padahal. Kamu berpendapat kunut tusun. Jawabannya Imam Shafi. Adaban mahalat al-imam. Saya sungkan sama imam. Padahal Abu Hanifah itu sudah wafat. Hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali. Karena apa ya. Karena mereka pandangannya lupa. Apa pandangannya. Ada seorang ulama ditanya. Kalau ada orang kawin yang nyunsew hamil di luar nikah. Kemudian akhirnya nikah. Bagus enggak? Saya ulang lagi. Tidak usah tertawa. Awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar. Kemudian dinikahi sama yang. Mahami. Itu bagus enggak. Ada ulama yang bilang. Bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras. Bilang-bilang dirajam atau dipukulin. Kira-kira kan pikirannya gitu. Karena suka ngadili orang yang. Ini ada di kitab Misan Kubro. Kalau kamu enggak percaya. Lihat di kitab. Istilah fulaimah rohmah itu. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW. Yang ngomentari seperti itu. Jawabannya begini. Kod khoroja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Kod khoroja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebu. Menjadi tradisi neka. Misalnya malam ini. Dia masih kumpul kebu. Terus paginya neka. Malamnya lagi kan sudah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifah. Sekarang ke tradisi neka. Artinya melihatnya masa depan saja. Ada usah lihat. Masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah oposi langsung kawin disik-disik. Ngapain baru setelah itu kawin. Ya bagus supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras. Supaya tanfir kalau dalam bahasa Arab. Tanfir, taksne, atau takbe. Memperburuk. Memperburukan yang memang buruk. Tapi yang ini juga bagus. Sudah kadung ya sudah. Sekarang dia mau tobat. Di komentari saja. Kotkoro jamin sifahin. Ilah. Ini penting saya utarakan. Jadi nanti mungkin saya ada satu dua pertanyaan. Dua saja. Saya capek ini karena. Yang belas pertanyaan. Jangan keluhan. Saya ulang lagi pertanyaan. Jangan keluhan. Terus yang ringan-ringan saja. Karena agama ini dibangun dengan keringanan. Dan kalau pertanyaannya ekstrim. Itu nanti rusak. Kata Rasulullah. Dulu orang rusak itu karena banyak. Banyak tanya. Karena nanti. Kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya. Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sama yang tahu kenapa Malaikat dimarahin Allah. Gara-gara apa. Tanya. Ya saya ceritakan ini sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Ini jahilun fil arti khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil arti. Malaikat langsung tanya apa. Kalau ataji alufiya. May yusidu fiyah. Wasbikut. Yang benar saja ya Allah. Tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yusidu itu fil mudore. Berarti mustakbal. Darah terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi. Merusak. Wasbikut dimak. Dan berpotensi mengalirkan. Betul hanya tanya. Tapi artinya kan gini. Ya Allah. Kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau ini. Tolonglah deva. Makanya Allah marah kau lah. Ini alamu malah taklalu. Menang. Karena tanya ini. Makanya syaratnya nabi itu harus ummi. Enggak boleh intelektual jadi nabi. Misalnya intelektual jadi nabi. Kalau ketemu malaikat di gua kira. Kenapa di sini. Kenapa enggak di mal saja. Jadi repot. Karena semua disoal secara intelek. Makanya saya syukur sama Anda jadi nabi. Dan enggak akan jadi nabi. Nah hal intelektualnya itu. Jadi ini penting saya utarakan. Karena sekarang itu agama mau dicerdasin. Ngajinya agak gelam. Tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya inama ahlakal adi. Namikoblikum. Kasro itu masa ilim. Karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Maksud Allah dievaluasi. Apa? Makanya saya termasuk enggak senang. Ketika ada sholat gini. Peregangan atau pernafasan. Terus kalau sujud. Apa saya enggak senang. Saya enggak senang. Saya gini nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja. Semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Saya yakin ada hikmahnya. Tapi enggak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan. Terserah orang bilang gini. Itu sholat terus sakit. Yang enggak sholat sehat. Habis kamu. Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini. Untuk apa. Narik nafas atau apa. Yang gini. Ngomongkola sauni-unimu. Ya siap popola. Seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan. Jadi rekh. Ya sudah. Yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wasjud wa tarif. Kalau berani sujud. Berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawahduk. Bentuk tagal. Bentuk ubu. Dia. Lalu kok terus dianalisis. Ini fungsinya gini. Wah repot. Nah nanti kalau ada senam yoga. Tandingannya lebih efektif. Saya jantungan. Sujud kok. Enggak ngefek. Tapi setelah ikut yoga kok. Ngefek. Saya loh ya. Orang boleh enggak berpendapat. Ya sependapat sama saya. Tapi kalau enggak sependapat. Keterlaluan yakin. Karena dari saya jelas ya. Ya namanya masjud. Sudah ada di hadis. Di koran. Wasjud wa tasuh. Atau. Sujud dan kamu menjadi se. Enggak ada yang ada. Wasjud. Saya kira di bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa langsung selesai aja? Masalah keimanan. Masalah keimanan. Tanya apa ngeluh? Kalau tanya apa? Masalah keimanan tentang. Pasok dan kota. Oh ya. Kalau pasok dan kota itu. Kita sudah ditutukan oleh Allah. Kenapa masih dimintai bertanggung jawaban? Nanti tidak ada. Oh ya. Betul. Ya seperti mukot di masa tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal. Yang momennya tepat ya. Menganalisis dengan kodok-kodar. Tapi dalam banyak hal juga. Melarang orang membicarakan kodok-kodar. Jadi misalnya gini. Kamu kadung di takdir. Pernah punya dosa. Dan kamu ingin tobat. Maka dosa yang masa lalu. Anggap saja kodok-kodar. Terus keinginan tobat itu. Anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah kodok-kodar. Kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan. Karena Nabi itu. Ngendikan pasti dua kali. Saya jamin. Di setiap konteks sosial. Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan. Ila zikirul kodar fa'amsiku. Wa ila zikirul ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah. Menjustifikasi kodok dan kodar fa'amsiku. Kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan. Yang zina gak apa-apa. Saya sudah kodok-kodar. Yang maling ya gak apa-apa. Karena sudah kodok. Wah bahaya bisa hancur syariat. Tapi ada banyak hal. Yang Nabi mengisnatkan itu. Ke kodok-kodak. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Soha'i itu jelas. Ini dengerin. Ini betul di hadis Soha'i. Nabi Musa itu sangking Israel. Memang beliau orang apa? Pertama. Semua Nabi kan pasti ngalami. Diangkat ke alam roh. Nabi loh ya. Nabi. Sampai gak usah habisi begitu. Nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam roh. Ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam. Abul Basar. Tokoh utama. Utama ketemu langsung ngomong gini. Anta Adam. Kamu betul yang namanya Adam. Ya saya Adam. Antal ladhi akhrajtan nasa minal jernati wa asukaitahu. Saya apal hadisnya itu. Antal ladhi akhrajtan nasa minal jernati wa asukaitahu. Gara-gara kamu. Orang gak hidup di surga. Jadi kalau sangkan marah. Gara-gara kamu. Saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga. Gak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan. Gak punya istri jelek. Semuanya cantik. Karena kita dari. Gara-gara jenengan. Kita harus keluar di bumi. Dan keluar dari surga. Nabi Adam itu. Karena orang sepuh ya. Beliau santai saja. Anta Musa. Kamu betul Musa. Ya saya Musa. Anta Kalimu. Ya saya Kalimu. Anta Sofiyo. Ya saya. Nabi Adam masih muci-muci. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sampai nanti ngelawan saya. Saya tetap bijak. Insya Allah. Tapi sampai bisa neraka. Ngelawan saya itu dosa. Dosa sekali. Bukan dosa biasa. Sangat dosa. Nabi Musa. Nabi Adam masih. Anta Sofiyo. Anta Kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat. Bahwa saya akan dosa. Dan akan dosa saya. Sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa. Ya ya Musa. Ya ya Nabi Adam. Ya betul. Berarti kamu mengkritik saya. Atalu munani. Viamrin kot kotuhu. Kamu mengkritik saya. Menyalahkan saya. Dengan sesuatu yang sudah dikotok-kotor oleh. Allah sebelum saya laku. Lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah. 40 tahun sebelum saya salah. Sudah ditulis skenario nya. Nanti Adam akan salah. Terus keluar dari. Memang dari awal-awal skenario nya. Seperti itu. Itu ibarat istri kamu sudah tahu. Ini kalau miskin setia. Kalau sudah kaya. Nanti pola. Itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu. Ketika nyata pola. Kok tidak siap. Padahal sebetulnya sudah tahu. Itu ya kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana. Bilang. Kelirunya orang Indonesia itu satu. Kalau ilmunya terbukti. Itu terseksa. Itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu enggak. Semua lelaki tahu enggak. Kalau enggak pernah nafakoi. Diomelin. Tahu enggak. Tapi ketika itu nyata enggak siap. Harusnya ketika nyata. Alhamdulillah ilmu saya benar. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya mengelanang. Juhi akeh pola. Terus dengar sampai mulai cinta orang lain. Harusnya kan. Alhamdulillah ilmu saya benar. Artinya gini. Manusia saja bisa memperik. Kan enggak mungkin kita nyifati Allah. Allah enggak tahu Nabi Adam salah. Sebelum nyata-nyata. Salah. Tentu itu enggak mungkin. Nah maknanya kodok-kodok kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini enggak boleh dipakai justifikasi untuk maksi. Makanya jelas aturan Quran. Saya mohon kamu enggak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya akal tapi ini bertamu ayatnya. Itu ayatnya kan. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu. Anggap saja itu yakini saja. Yakini saja sebagai kodok-kodok. Supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan. Dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya. Saya ini kan termasuk kaya keren. Misalnya. Itu saya enggak pernah bangga. Karena memang ditulis. Kalau suatu saat itu keren. Jadi bangganya dimakan. Kan sesuai sekena. Sekena. Jadi untuk menghilangkan ujok bangga itu. Dengan cara iman sama kodok-kodok. Terus. Likailah takso ala wafatakum. Kamu enggak perlu putus asa dengan apa yang sudah terlewat. Misalnya masa lalu kamu. Ya tadi diusir istri. Macem-macem lah. Utangnya banyak. Sudah bangkit saja. Sudah takdir. Jadi. Mungkin ada yang menyarikan. Coba yang dicarikan. Mungkin di surat hadir. Yang nanti dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Jadi kotak-kodok ditulis. Supaya kamu enggak putus asa. Menyesali apa yang sudah kelewat. Dan bangga. Kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jopowi jadi presiden. Untuk ngilakan ujok ya. Memang sudah ditulis. Kalau akan jadi. Ya bisa saja. Sesuai skenari. Ya seperti sampai suatu saat tua. Terus untukmu coplo. Terus dredek-dredek. Kepleset tiba. Soalnya harus selalu saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu. Kalau nanti akan. Akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi. Ya sudah. Memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini penting yang ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali. Kalau dianalisis dengan L. Dengan N. Ya cukup ya. Satu lagi. Satu lagi saja. Kalau tidak salah itu surat hadir. Biar ditahukan surat. Diumumkan saja Pak. Surat apa? Hadir 22. Hadir 22. Hadir 22. Berdiri aja gak apa-apa. Oh enggak. Oh ya gak apa-apa. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebuah hormatan. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu. Tiga minggu yang lalu lewat. Lewat YouTube. Ada yang kirim. Di epi saya. Walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Kalau gak salah. Waktu itu. Pak Kiai membahas masalah. Perang Hadat. Yang mengatakan bahwa. Nabi itu waktu itu. Satu saja. Tidak tahu Allah apa. Tapi ada Salman. Yang menyampaikan ini. Pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Iya, iya, gimana? Pertanyaan saya itu. Saya tertarik. Kenapa cara bahasan sokoknya itu. Ada rambut di. Iya, iya. Iya, iya. Gak apa-apa ya. Yang berubah. Yang berubah. Sebenarnya. Alumuh. Saya bukan. Al-Quran. Tapi. Ada. Ayat. Yang mengatakan bahwa. Sampaikanlah. Apa ya. Sampaikanlah. Dari aku. Semun satu ayat. Walaupun itu cuma satu ayat. Dari aku. Beli hu'ani walau ayat. Yang itu. Menurut saya. Menjadi. Dengan dunia medsor saat ini. Orang yang betul-betul. Cuma. Mungkin bukan cuma. Sekedar satu ayat. Cuma satu kata. Itu di broadcast. Broadcast yang mungkin. Oh iya. Apa ya. Memaju. Perdebatan. Makanya ini begini. Namanya siapa? Suleiman. Begini saja. Ini saya jawab. Tapi ini ringan. Sama-raileks saja. Jadi memang tradisi ulama. Sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan. Tidak tahu dalam konteks tertentu. Itu malah mada. Mada itu memuji. Karena tadi sarannya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti. Seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwa. Ini bedanya Nabi sama enggak. Jadi Nabi. Di Quran itu biasa ada kata. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat mada. Sifat apa? Mada itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu. Nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Nah mungkin netizen itu nyuan saya. Bukannya ngeritik. Bukannya apa. Mungkin enggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu enggak tahu. Itu bukan sifat dam. Tapi sifat mada. Mada memuji. Di Quran banyak kalimat. Makanya Nabi ketika disuruh baca. Ikrok ya Muhammad. Jawa gimana? Saya enggak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk. Justru bagus. Kalau Nabi bisa baca. Ilmunya nanti dikira. Beliau belajar dari buku-buku. Dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya. Supaya enggak salah paham. Jadi dikatakan enggak tahu kalau Nabi itu. Bagus. Mada. Enggak bisa baca juga. Mada sifat pujian. Kalau kamu enggak bisa baca buruk sekali. Itu jelas. Ya kan. Tahu semua kan. Ketika Nabi disuruh baca. Bilang apa? Saya. Tidak bisa. Baca. Tapi itu bagus. Karena semuanya biar. Karena wah. Wah. Soal gaya peci saya ini. Islam khas. Ya khas ini. Nah. Yang ini yang penting. Yang pertanyaan saya yang terakhir. Bali wani walaunya. Memang ini semenjak dunia mitra. Memang dengan tanda kutip agak kecelakaan. Mengutip. Kutipan tokoh. Atau apa. Sepotong-potong. Itu bahaya. Bahayanya begini. Itu bukan hanya karena yang ngentikan tokoh. Meskipun Quran. Kalau wakufnya salah. Itu ya bahaya. Coba misalnya begini. Ada orang wakuf. Di depan orang yang paham bahasa Arab. Terjemahnya gimana. Allah tidak punya rasa. Malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan. Ada wakuf yang haram. Yaitu wakuf yang rusak. Maksudnya harus diteruskan. Inna buha la yastahi. Ayub riba matalam. Maba'u. Bahaya Allah tidak malu. Bikin perumpamaan. Sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan. Coba kalau bacanya satu ayat. Terpotong. Inna buha la yastahi. Allah tidak. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah. Kadang ngutip yaya gitu. Jadi. Apa ya tadi. Belum mendengarkan kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang. Nabi tidak tahu. Itu sebenarnya. Mada. Mada itu ngelem. Karena memang begitu. Makanya Allah bilang. Maku ntadri. Malkita buwalal. Iman. Muhammad kamu tidak tahu. Apa yang maknanya kitab. Maknanya iman. Tapi tidak tahu ini untuk nabi kelebihan. Karena. Kalau nabi tahu dulu. Berarti ilmunya. Sebagian diserap dari Taurat dan Injil. Dari yang macem-macem. Makanya dulu orang kafir. Kalau ngeritik nabi kan. Walau katna alamu anna huyakuluna inna mayu'alimuhu bashar. Muhammad pinter majan pernah belajar. Terus Allah menjawab. Muhammad itu tidak pernah belajar. Bahkan baca saja. Tidak. Jadi kalau nabi dikatakan tidak bisa baca. Tidak tahu. Itu madde. Seolah-olah lagi untuk nabi itu. Madde. Sehingga semua yang dilakukan nabi. Semua hanya berdasar. Ini bedanya nabi dengan selain. Makanya nabi itu tidak pernah belajar. Tidak boleh memang. Karena tadi. Pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk. Nabi. Supaya semuanya orisinal dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan. Semuanya kosong. Semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi baliwani walau ayah itu. Saya mohon. Maksudnya itu ayat itu. Bukan ayat satu Quran potongan. Tidak. Ayat yang mukkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya. Tidak boleh. Tadi misalnya dipotong apa? Inna woha. Lah. Makanya di apa? Di bab ilmu tajwit kan diterangkan. Wabakda tajwiti kalil hurufi labudami ma'rifatil wukufi. Setelah kamu tahu tajwit ikhval itar itum. Kamu harus mengenal ilmu wahqah. Karena sekali salah wakqah itu fah. Ya gitu Mas Suleman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.